Intro Terkait pelaksanaan MTK tahun 2021 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diagendakan akan dilaksanakan bulan Oktober dan November 2021, Jamaluddin Bugis lakukan kanwil agama Provinsi Maluku menjelaskan akan dilaksanakan pertemuan terkait persiapan pelaksanaan MTK di mana MTK akan tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat Ia menambahkan bahwa persiapan baik sarana fasilitas untuk pelaksanaan MTK sudah disiapkan dan tingkat Kabupaten Kota juga sudah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan MTK Ia menyampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat antusias menyambut kegiatan MTK ini Ia juga menambahkan semoga tingkat toleransi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat dicontohi oleh daerah lain Baik, terima kasih untuk pelaksanaan MTK Provinsi di KTT Kabupaten Tanimbar Itu memang diagendakan tahun ini Itu berkisar bulan Oktober dan bulan November Insya Allah saya rencana untuk besok ini akan berangkat bersama Kau Rokesel Provinsi sekaligus sebagai sekretaris MTK untuk mengadakan pertemuan dengan LPTQ dan juga pemerintah daerah terkait dengan persiapan pelaksanaan MTK Provinsi itu sendiri dan insya Allah ada juga statement dari LPTQ Provinsi bahwa insya Allah tetap tahun ini dilaksanakan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan secara kitab dan oleh karena itu maka kita jadikan pelaksanaan MTK Nasional di Padang kemarin menjadi barometer, menjadi rujukan sehingga tetap pelaksanaan jalan tetapi tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat jadi saya kira itu sudah menjadi agenda tahun 2021 Sudah persiapan dari serana fasilitas yang diperuntukkan untuk pelaksanaan MTK memang sudah dan kemudian juga tingkat Kabupaten Kota juga sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan event perhelatan tingkat Provinsi di KTQ Satu hal yang sangat unik tahun ini pelaksanaan MTK Provinsi adalah Ibu Kota, apa namanya, lokasi kegiatan MTK itu sendiri sebelumnya kita ketahui untuk PTT itu adalah 90% wisdom tetapi sangat antusis dan dukungan murid metrik dari masyarakat yang ada di KTQ ini sangat luar biasa unik dan bahkan ini pertama kali di seluruh Indonesia bahwa sebuah daerah Kabupaten yang mayoritas Kristen 90 sekian persen tetapi mereka dengan sebuah rasa toleransi, rasa kelukungan dan moderasi beragama yang sangat luar biasa yang betul-betul diimplementasikan sehingga MTK pelaksanaan MTK itu dilaksanakan di PTT mudah-mudahan nuansa resolusi yang rukun yang toleransi ini bisa menjadi sebuah percontohan bagi daerah-daerah ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih